Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Leguru Les. Kali ini kita akan mempelajari gerak lurus pada bahasan gerak vertikal. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Leguru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Serta jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang gerak lurus dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Setelah kita pelajari konsep-konsep pada gerak lurus berubah beraturan, atau yang biasa disebut juga dengan gerak dengan percepatan tetap, yang biasanya kita tinjau contoh-contoh geraknya dalam arah horizontal atau sumbu X, kini kita akan aplikasikan konsep GLBB tersebut di gerak pada arah vertikal. Ini nih contohnya. Misal kita lemparkan bola secara vertikal ke atas, maka pada suatu saat bola akan kembali ke bawah. Nah, jika kita renungkan, untuk dapat bergerak ke atas, benda perlu diberikan kecepatan awal, ya kan? Nah, pemberian kecepatan awal itu bisa dengan dilempar, ditendang, diketapel, dan sebagainya. Sehingga, kita tuliskan nih di bawah ada kecepatan awal V0, dan arahnya ke atas. Seiring benda bergerak naik ke atas, kelajuannya akan berkurang nih, teman-teman. Dan di titik paling tinggi, benda akan diam sesaat, sehingga di sini kelajuannya menjadi 0. Setelah diam sesaat, benda bergerak mengarah kembali ke bawah nih, dan semakin lama semakin cepat. Nah, perubahan kecepatan benda dari cepat, kemudian diperlambat saat naik ke atas, dan jadi makin cepat lagi saat turun ke bawah, ini dikarenakan adanya percepatan atau perlambatan pada gerakan benda di arah vertikal tersebut. Pada benda yang bergerak secara vertikal, yang mempercepat atau memperlambat geraknya, tidak lain adalah gravitasi bumi, teman-teman. Sehingga, kita bisa tuliskan, A-nya di sini adalah G, yang arahnya ke bawah, atau bisa kita tuliskan A sama dengan min G. Besar percepatan gravitasi itu kira-kira 9,8 sekian meter persekan kuadrat. Namun, untuk memudahkan perhitungan pada soal, kita biasa bulatkan menjadi 10 meter persekan kuadrat. Nah, sehingga gerak vertikal itu tidak lain adalah GLBB dalam arah vertikal, teman-teman. Dengan demikian, 3 persamaan GLBB sebelumnya yang berusaha kita hafalkan, seperti delta X sama dengan V0T plus tengah T kuadrat, ini bisa kita gunakan nih, teman-teman, di gerak vertikal. Dengan mengubah X menjadi Y, karena geraknya di arah vertikal. Serta A menjadi minus G, teman-teman. Sehingga bisa kita tuliskan persamaan perubahan posisinya atau perpindahannya menjadi delta Y, X-nya diganti Y, sama dengan V0T, dikurangi setengah GT kuadrat, karena A-nya menjadi minus G ya. Oke, yang kedua, nah, V akhir sama dengan V0 ditambah AT, ini bisa kita ganti menjadi V akhir sama dengan V0 dikurangi GT, yang diubah adalah A menjadi minus G. Kemudian, persamaan yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X, ini bisa kita ganti menjadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2G delta Y. Ya, jadi persamaannya mah sama aja, persamaan GLBB yang tiga itu. Namun, dengan memodifikasi X menjadi Y dan A menjadi minus G, karena keadaannya demikian, teman-teman. Geraknya di arah vertikal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi, gitu. Nah, sebenarnya di gerak vertikal ini, literasi-literasi lain biasanya membagi tiga nih geraknya, teman-teman. Ada yang disebut gerak vertikalnya ke atas, ini persamaannya biasanya dibedain dengan membuat percepatannya negatif, gitu, minus G. Kemudian, ada juga gerak vertikal ke bawah, nah, ini dipercepat geraknya, sehingga G-nya akan dituliskan positif, teman-teman. Kemudian, ada lagi gerak jatuh bebas, sebenarnya ini kasus khusus pada gerak vertikal ke bawah dengan V0 sama dengan 0, gitu. Nah, cuman, pada pembahasan kali ini, kakak gak akan bedain persamaan untuk ketiga jenis gerak ini nih. Karena tiga persamaan ini, nah, satu, dua, dan tiga ini, ini bisa meng-cover semua jenis gerak vertikal, teman-teman. Termasuk gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas, gitu. Oke, jadi di sini kakak hanya akan menggunakan tiga persamaan ini nih, satu, dua, tiga. Ini sebenarnya persamaan GLBB yang kita modifikasi, arah X-nya menjadi Y, dan percepatannya adalah percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Dah, itu aja ya. Oke, nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba contoh persoalan berikut. Nomor satu, sebuah batu dilepaskan dari atas jurang. Batu mengenai dasar jurang setelah 4 second. Nah, yang diketahui hanya T-nya 4 second setelah mencapai jurang, teman-teman. Yang ditanya, berapa kedalaman jurang, dan berapa kecepatan batu ketika menangin jurang. Nah, kalau bingung, biasa kita gambarkan dulu prosesnya, teman-teman. Kemudian, kita akan identifikasi koordinatnya, teman-teman. Misalkan, ini di atas jurang, nah, kakak pilih ini sebagai koordinat Y sama dengan 0. Nah, ini dasar jurang, ini Y-nya tertentu nih. Yt, misalkan ya, Y di dasar jurang. Gak tahu, yang ditanya adalah Yt kan, yang bagian A ya. Kedalaman di dasar jurang. Ada Y, ada Yt, ini sebenarnya, ini sebenarnya merefer ke besaran delta Y, perpindahannya gitu. Atau jarak jatuhnya. Nah, persamaan yang ada delta Y-nya, di antara 3 persamaan yang tadi kita tuliskan. Nah, nih, kalau lupa, ada ini, delta Y sama dengan V0T, min setengah GT kuadrat. Ada V sama dengan V0 minus GT. Dan ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G delta Y. Nah, ini usahain untuk diapalin ya, 3 persamaan GLBB ini. Kemudian, tinggal kita modifikasi dikit-dikit kayak tadi. Nah, yang ada delta Y-nya, coba kita lihat. adalah persamaan 1 dan persamaan 3. Namun, yang diketahui adalah T, 4 second, teman-teman. Jadi, di antara 1 dan 3 ini, yang ada T-nya hanya persamaan 1. Untuk itu, kita gunakanlah persamaan 1. Gitu cara memilih persamaannya ya. Delta Y sama dengan V0 dikali T, minus setengah GT kuadrat. Delta Y-nya kita urahin nih. Y akhir kurangi Y awal. Sama dengan V0 T, minus setengah GT kuadrat. Sudah, tinggal kita masukkan angka yang diketahuinya. Yt ke dalam menjurang. Ini ditanya nih, Y0. Nih, 0 ya. Kita pilih di atas jurang itu sebagai posisi Y0 sama dengan 0. Sama dengan V0-nya, nah ini dilepaskan begitu aja maksudnya, teman-teman. Kalau ada kata-kata dilepaskan, ini artinya tanpa kecepatan awal. Inilah gerak jatuh bebas, teman-teman maksudnya. Nah, gerak jatuh bebas itu adalah gerak vertikal ke bawah, di mana bendanya dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Jadi, V0-nya 0. V0 nilainya 0 dikali T, jadi hasilnya tetap 0. Dikurangi setengah dikali. Nah, kalau nggak disebutin G di sini nilainya berapa, kita selalu ambil angka 10, teman-teman. Dikali T-nya adalah 4. Kita kuadratkan. Oke. Yt dikurang 0 adalah Yt. Sama dengan minus setengah dikali 10 adalah 5. 4 kuadrat adalah 16. 16 dikali 5 adalah 80 meter, teman-teman. Kenapa ada minus? Karena minus ini artinya lebih bawah 80 meter daripada titik acuan awal tadi, gitu. Jadi, dalamnya 80 meter, gitu lah maksudnya. Ngerti ya? Kita gunakan persamaan 1 karena yang mengandung delta Y persamaan 1 dan 3. Kenapa nomor 3 nggak kita pilih? Karena yang diketahui ada besaran T-nya, nomor 3. Persamaan 3 nggak ada T-nya, gitu. Sekarang ke poin B. Berapa kecepatan batu ketika mengenai dasar jurang? Yang ada kecepatannya, tuh. Kalau nggak persamaan 2, persamaan 3. Yang mana yang kita pake? Dua-duanya bisa, teman-teman. Karena T diketahui sekarang karena tadi udah dicari di bagian A dan delta Y juga diketahui. Jadi, persamaan 2 dan 3 bisa kita gunakan. Nah, kita pake dulu yang nomor 2. Persamaan 2. Nah, V sama dengan V 0 dikurangi G kali T. V 0-nya adalah 0 kurangi 10 dikali 4. Hasilnya adalah minus 40 meter per second. Kenapa minus? Artinya kecepatannya lagi mengarah ke bawah, teman-teman. Nah, sekarang kita coba persamaan yang nomor 3. V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat minus 2G delta Y. V kuadratnya yang ditanyakan. V 0 kuadrat adalah 0 minus 2 dikali 10. Delta Y-nya berapa, teman-teman? Minus 80. Ya, akhir ya. Dikurangi ya awalnya adalah 0. Jadi, V kuadrat sama dengan minus 20 dikali minus 80. Berapa minus 80 kali minus 20? 1, 6, 0, 0. Jadi, V adalah akar 1600, teman-teman. Nah, akar 1600 itu bisa plus minus 40 meter per second. Bisa plus 40 meter per second, bisa minus 40 meter per second, gitu. Karena kecepatan batu ketika mengenai dasar jurang pasti sedang ke bawah, ya. Jadi, pasti V-nya kita pilih yang negatif kalau di sini. Sedang ke bawah, besarnya 40 meter per second. Sama tuh, kayak yang persamaan nomor 2 berikan, kan. Hasilnya sama. Sesaat sebelum menumbuk dasar jurang, kecepatan batu adalah minus 40 meter per second. Kenapa nggak 0? Kan ketika mencapai dasar jurang, pasti batu berhenti. Yang dimaksud mengenai dasar jurang itu, Sesaat sebelum menumbuk, ya, di sini. Bukan ketika setelah menumbuk, gitu. Karena ada proses tumbukan di sana, beda lagi nanti urusannya itu di momentum, teman-teman. Gitu. Jadi, kecepatan sama dengan 0 itu pasti di titik tertinggi. Di titik paling bawah, di dasar, itu nggak 0 kecepatannya, ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini, batu dilempar vertikal ke bawah. Sekarang dilempar vertikal ke bawah dari atap sebuah rumah dengan kecepatan. Nah, dikasih kecepatan awal sekarang. Kalau tadi gerak jatuh bebas, sekarang, kecepatan awalnya ada, nih, 10 meter per second. Nah, selang itu 1,5 detik. Nah, diketahui lagi, teman-teman, nih. T, 1,5 detik, terdengar. Batu telah mengenai tanah. Ini atap rumah. Anggap aja ini atap rumah, ya. Kita ambil koordinatnya. Nah, sekarang kakak pilih, Y sama dengan 0-nya di sini. Jadi, Y awalnya ada, teman-teman. Y awal ini, ini adalah tinggi atap rumah, ya. Tinggi atap. Sementara, Y ini, Y sama dengan 0, ini kakak pilih sebagai posisi tanah. Tanahnya di ketinggian 0, Y 0 ini sebagai tinggi atap rumah. Karena kan dari atas ke bawah. Jadi, mula-mulanya di atap, akhirnya ke tanah gitu. Nah, ini berkaitan dengan delta Y juga. Jadi, kita cari persamaan yang ada delta Y-nya. Nih, persamaannya. Satu, delta Y, V 0, T min setengah G, T kuadrat. Dua, V sama dengan V 0 minus GT. Tiga, V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat minus 2G, delta Y. Nomor berapa yang akan kita pakai? Yang ada delta Y? Satu dan tiga. Diketahui ada T, pasti nomor satu. Gitu kan, ya. Sama seperti nomor satu tadi, ya. Cara milihnya. A, delta Y sama dengan V 0, T min setengah G, T kuadrat. Delta Y kita urai, nih. Y akhir minus Y awal. Sama dengan V 0, T minus setengah G, T kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Y T-nya 0, Y awalnya Y awal. Ini tinggi atap yang ditanyakan, tuh, di bagian A. Sama dengan V 0-nya adalah ada. Sekarang, tuh kan. 10 meter per second. Ingat, kecepatan awalnya diberikan mengarah ke bawah, teman-teman. Sehingga V 0 bukan 10 meter per second, tapi minus 10 meter per second. Ingat arahnya kita bawa. Minus 10 dikali, waktunya 1,5. Kakak tulis 3 per 2, ya. Nah, biar lebih enak ngitungnya pakai pecahan. Setengah kali 5 dikali 3 per 2 dikuadratkan. Minus Y 0 sama dengan, ini sama, ini 5. Kali 3, 15. Minus 15. Minus, sorry, ini 10 ya. Nah, 10 bagi 2, 5. Dikali 9 per 4. Minus 15. Minus, 45 per 4. Berapa 45 per 4? Minus 15. Minus, 11,25. Nah, jadi Y 0 ini, minus 15, minus 11,25. Ini pas, minus 26,25 meter. Oh ya, disini ada minus ya. Tuh, kan ini ada minus. Kalau kita hilangkan minusnya, sehingga kalau kita hilangkan minus di kiri, di kanan pun dihilangkan minusnya. Jadinya 26,25 meter. Oke, itu tinggi atapnya. 26,25 meter. Cukup tinggi ya. Oke, sekarang ke bagian B. Kecepatan batu ketika mengenai tanah. Sama kayak tadi. Teman-teman bisa gunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Berdua nih. V sama dengan V 0 minus GT. V 0 nya minus 10. G nya 10. T nya adalah 3 per 2. Minus 10 minus 15. Minus 25 meter per second. Tuh. Sama 3. V kuadrat. V 0 kuadrat. Kakak langsung masukin angkanya ya. Pakai yang ini nih. V 0 nya adalah minus 10. Kuadrat minus 2 dikali 10. Dikali delta Y nya adalah Y akhir 0. Y awalnya 26,25. V kuadrat sama dengan ini 100. Ini minus 20 dikali minus 26,25. V kuadrat sama dengan 100. Ini plus 20 kali 26,25 adalah pas 525. Sehingga V kuadrat adalah 625. V adalah Kita akarin ya. 625. Hasilnya adalah bisa plus, bisa minus dari 25 meter per second. Seperti biasa kita ambil yang negatif. Karena sedang mengarah ke bawah. Gitu. Jadi hasilnya adalah minus 25 meter per second. Cocok dengan hasil yang diperoleh di persamaan kedua. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah. Di nomor 1, gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan 0. Itu gerak jatuh bebas ya. Di nomor 2, gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan 0. Tidak 0. Berarti memang gerak vertikal ke bawah. Sekarang di nomor 3, ini ada bola tenis dilempar vertikal ke atas nih teman-teman. Jadi tadi kita cobain gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan sekarang gerak vertikal ke atas. Oke. Bola tenis dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan 10 meter per second. V 0-nya. Nah ini plus nih teman-teman. Karena diarahkan ke atas 10 meter per second. Selang waktu untuk sampai di titik tertinggi yang ditanya A ya. Oke. Kita gambarkan lagi koordinatnya. Nah. Nah. Kekal ambil koordinat 0. Ini di bawah. Nah. Pas mau dilempar gitu maksudnya ya. Jadi Y 0-nya 0. Oke. Bagian A yang ditanya adalah waktu nih teman-teman. Persamaan mana yang dipakai? Oh iya. Belum dituliskan persamanya. Ini. 1. Delta Y sama dengan V 0 T minus setengah G T kuadrat. 2. V sama dengan V 0 minus G T. 3. V kuadrat. V 0 kuadrat minus 2 G delta Y. Kalau bingung di awal mau pakai persamaan yang mana? Tulis dulu ketiga-tiganya ya. Nanti kita pilih. Nah. Ditanyakan T. Persamaan nomor berapa yang ada T-nya? Nomor 1 dan 2. Nomor 3 enggak ada T-nya. Sehingga antara 1 dan 2 mana nih yang akan kita pakai? Kalau nomor 1 ada Y teman-teman. Kalau mau tahu delta Y berarti harus ada tinggi 1 laginya. Ini kan posisi vertikal di awal. Nah. Misalkan posisi vertikal berikutnya. Ini titik tertinggi nih. Cuma titik tertinggi belum diketahui kan? Titik tertinggi malah ditanyakan tuh ketinggian maksimum di soal nomor B. Berarti kita enggak bisa pakai nomor 1 ini. Karena menyangkut tinggi maksimum yang ditanya di bagian B. Untuk itu kita pakai nomor 2. Yuk kita coba. V sama dengan V 0 minus GT. Lah V-nya berapa dong? Ingat teman-teman. Saat di titik tertinggi bagaimana gerak bola? Bola berhenti sesaat. Sehingga V-nya sama dengan 0. Di titik tertinggi benda berhenti sesaat. Ya. Itu kuncinya. 0 sama dengan V 0-nya adalah 10 minus G-nya. Kita ambil 10 dikali T. Kita pindah ini ke sini. 10 T sama dengan 10. Jadi T-nya untuk sampai di titik tertinggi cuma 1 second. Gitu. Oke. Sekarang ke bagian B. Ketinggian maksimum bola. Kita ambil nomor 1 boleh ya. Delta Y. Nomor 3 boleh? Boleh. Kita coba satu-satu. Delta Y sama dengan V 0 T minus setengah GT kuadrat. Delta Y-nya adalah Y akhir. Y maksimum kurangi Y awal. V 0-nya 10 dikali T-nya 1 minus setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Y T minus 0 ini ya. 10 minus 5. Jadi Y T, Y maksimum sama dengan 10 kurang 5. 5 meter. Coba kita gunakan persamaan nomor 3. V kuadrat sebenarnya V 0 kuadrat sebenarnya V 0 kuadrat minus 2G delta Y. V kuadratnya pasti berapa? 0. Di titik tertinggi kecepatannya adalah 0. 0 sama dengan V 0 kuadrat. 10 kuadrat minus 2 dikali 10 dikali Y akhir. Y di titik maksimum kurangi awalnya 0. 0 sama dengan 100 minus 20 Y maksimum. Kita pindah ke sini 20 Y T-nya. Minus menjadi plus. Sama dengan 100. Sehingga Y T sama dengan 100 dibagi 20 berapa teman-teman? 5 meter juga. Gitu. Sama ya. Cocok. Oke. Ini kasus gerak vertikal ke atas. Sudah kita coba juga ya. Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Sekarang kita coba nomor 4. Gerak vertikal ke atas dan ke bawah nih. Oke. Sebuah bola tenis dilemparkan dengan kelajuan awal 30 meter per second. Berarti V 0-nya ini plus ya 30 meter per second. Pertemuan gravitasinya, nah ini ditulisin. 10 meter per second kuadrat. Ditanya A kecepatannya setelah 1, 2, 3 second. Nah ini panjang teman-teman. Oke gak apa-apa ya. A kecepatan saat 1, 2, dan 3 second. Yang diketahui T teman-teman. Tapi yang ditanyakan adalah kecepatan akhir. Di antara 1 dan 2, yang ada T-nya, yang ada kecepatan akhirnya, hanya nomor 2. Jadi kita gunakan persoalan nomor 2. Jadi V sama dengan V 0-GT. Nah V-nya bermacam-macam nih. Yang ditanyakan ada 1 second, 2 second, dan 3 second. Kita tuliskan dulu gini. V T, V saat T tertentu, sama dengan V 0-nya adalah 30 meter per second ya. Ke atas berarti positif. Minus 10 dikali T. Nah kita masukin satu-satu. V saat 1 second. 30 dikurangnya 10 dikali 1. 30 kurangnya 10 kali 1, 10. 30 kurang 10. 20 meter per second. Nah saat 1 second berkurang 10 meter per second teman-teman. Jadi 20 meter per second. Saat 2 second. 30 minus 10 dikali 2. Nah sekarang berkurangnya 20 nih. 30 kurang 20. 10 meter per second. Jadi tiap detik dikurangnya 10 meter per second. Karena dari gravitasi tadi dikurangi 10 meter per second. Dikurangi 10 meter per second. Gitu tiap detiknya tuh. Berarti V 3 pasti teman-teman bisa tebak kan. 30 dikurangi 30 ya. Tuh 30 dikurangi 10 dikali 3. Karena detik ketiga. 30 kurang 30 adalah 0 meter per second. Nah berhenti dia di detik ketiga kan. Itu untuk kecepatan tiap saat. 1 detik, 2 detik, dan 3 detik. Nah sekarang ketinggiannya nih. Ketinggian berarti berkaitan dengan delta Y ya. Delta Y ada di persamaan nomor 1 dan persamaan nomor 3. Terus diketahui waktu. Berarti kita gunakan yang ada T nya. Delta Y. Nah delta Y nya kekurangi menjadi Y akhir. Kurangi Y awal. Sama dengan V 0 dikali T minus setengah G T kuadrat. Berapa Y 0 teman-teman? Kita ambil koordinat Y 0 adalah 0. Di titik paling bawah. Jadi ini Y dikurangi 0. Jadi Y aja. Tuh posisi akhirnya adalah V 0 nya adalah 30 T minus setengah dikali 10 adalah 5 ya. Nah T kuadrat. Oke kita mulai dari Y saat 1 sekon. 30 dikali. Tuh setiap T nya kita ganti dengan angka 1. Karena disini kita masukin 1. Minus 5 dikali 1 kuadrat. 30 kurangi 5. 25 meter. 1 detik nih. Sekarang 2 detik ya. 30 kali 2 minus 5 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. 4 dikali 5 adalah 20. 30 kali 2 adalah 60. Jadi 60 dikurangi 20. Ini adalah 40 meter. Sekarang Y 3. 30 dikali 3 minus 5 dikali 3 kuadrat. Ini menjadi 90 dikurangi 3 kuadrat dari 9 dikali 5 adalah 45. Ini menjadi 45 meter teman-teman. Gitu. Itu ya caranya. Yang C. Kecepatan setelah 4 detik, 5 detik, dan 6 detik. V saat 4. Kita pakai persamaan yang tadi ya. Yang di nomor A. Di terus ini. V tadi kan sampai 3 detik ya. Sekarang V ke 4. 30 dikurangi 10 dikali 4. 30 dikurangi 40 teman-teman. Minus 10 meter per second. Nah, di 4 detik ini kecepatannya mulai negatif nih. Ini artinya benda sedang mengarah ke bawah nih. Ketika 4 detik. Berarti terakhir benda mencapai titik tertinggi adalah ketika tadi ya. Nah, kecepatannya 0. Di 3 detik, benda di titik tertinggi ini artinya. Setelah titik tertinggi, di 4 detik, balik lagi teman-teman tuh. Menjadi minus 10 meter per second. Lajunya sama dengan laju ketika 2 second ya. Cuman arahnya beda tuh. Yang 2 second ke atas, positif. Saat 4 second menjadi negatif. 10 meter per second. Gitu. Sekarang V saat 5. 30 dikurangi 10 dikali 5. 30 dikurangi 50. Minus 20 meter per second. Nah, lihat. Bertambah lagi tuh. Sama seperti ketika lajunya di 1 detik. Ketika 1 detik, 20 meter per second. Di 5 detik, minus 20 meter per second. Sekarang kita cek V6. 30 dikurangi 10 dikali 6. 10 kali 6 adalah 60. 30 kurangi 60 adalah minus 30 meter per second. Ini lajunya sama dengan ketika benda hendak dilemparkan ketika 0 detik. Laju awalnya sama kan? 30 meter per second. Gitu. Jadi ini hampir simetri nih teman-teman. Nah, sekarang kita ke poin D. Jadi D ditanya ketinggiannya lagi saat 4, 5, dan 6 second. Ini sama. Sama seperti pertanyaan di nomor B. Tinggal kita lanjutkan waktunya ya. Jadi kita ambil. Y tuh. Melanjutkan yang ini teman-teman. Nah. Y saat 4 sama dengan 30 dikali 4. Yang di dalam kurungnya tinggal diganti ya angkanya. Menjadi 4 detik tuh. Dikurangi 5 dikali 4 kuadrat. Sama dengan 120 dikurangi 80. Ini pas 40 meter. Y saat 5. 30 dikali 5. Dikurangi 5 dikali 5 kuadrat. Jadinya. 150 dikurangi. 125. Ini pas 25 meter. Kemudian Y ketika 6 detik. 30 dikali 6. Dikurangi 5 dikali 6 kuadrat. 30 kali 6 adalah 180. 5 kali 6. Eh, 6 kuadrat adalah 36. 36 dikali 5. Pas 180 juga. Jadinya 0 meter teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di gerak vertikal ke atas dan ke bawah ini nih. Jadi di titik yang sama dia akan memiliki laju yang sama teman-teman. Di T sama dengan 0. Nah, di paling bawah lajunya adalah 30 meter per second. Saat ke atas dia positif. Saat T sama dengan 1 second di sini ya. Ketinggiannya pasti 25 meter. Lajunya adalah sekarang tuh turun menjadi 20. Di sini ya. Meter per second. Kemudian. Saat T sama dengan 2 second. Ini ada di posisi 40 meter. Nah, lajunya menjadi 10 meter per second. Namun arahnya masih tetap ke atas. Saat T sama dengan 3 second. Ketika posisinya berada di 45 meter. Ini menjadi 0 meter per second teman-teman ya. Inilah titik tertinggi. Tinggi max. Berikutnya. Benda turun nih ke bawah. Di Y 4 second. Posisinya ada di mana sekarang? Y 4 second dia kembali ke 40 meter teman-teman. Kesini. Tuh, 4 second di sini sekarang ya. Di posisi yang sama dengan 2 second. Lajunya berapa sekarang? Saat 4 second? 10 meter per second. Arahnya ke bawah. Nah, 5 second dia ada di sini nih. 5 second dia di 25 meter kan? Tuh, posisinya sama ketika di 1 second. Dengan laju 20 meter per second. Ya, sekali lagi sama. Cuma arahnya berbeda. Sekarang di 6 second. Posisinya ada di mana? Di 0. Tuh, balik lagi ke bawah di sini. Lajunya berapa? 30 meter per second. Dengan arah ke bawah. Sama lagi ya. Gitu, teman-teman. Jadi, gerak vertikal ke bawah itu pada titik yang sama. Dia memiliki laju yang sama. Cuma arahnya berlawanan. Ketika ke atas positif. Ketika ke bawah negatif. Jadi, trajektorinya atau lintasannya kira-kira ya. Dia naik ke atas dulu sampai tinggi maksimum. Balik lagi ke bawah. Kemudian, waktu dia naik ke atas. 3 detik. Turun ke bawah pun 3 detik ya. 3 second ke atas dan 3 second ke bawah. Gitu, jadi simetri juga untuk waktunya. Itu di gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Oke, bagian E. Pada saat kapan bola mencapai titik maksimum? Tinggi maksimum di sini nih. Nah, tingginya 45 meter. Pada saat 3 second. Gitu. Mulai paham ya. Untuk gerak vertikal ini. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, ini soal konsep teman-teman. Teman-teman gak usah ngitung. Nah, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 5 meter per second. Ini mirip kayak tadi ya. Mana yang lebih lama? Waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik tertinggi? Nah, ini sampai sini. Atau waktu yang diperlukan benda dari titik tertinggi sampai ke tempat pelempar. Nah, untuk naik, T1 atau T2 mana yang lebih besar? Seperti yang tadi telah kita hitung, T1 akan sama dengan T2. Dari bawah sampai tinggi maksimum, waktunya sama dengan dari tinggi maksimum sampai ke paling bawah lagi. Jadi, jawaban nomor A, waktunya sama aja. Yang B, mana yang lebih besar? Kelajuan benda saat dilempar ke atas atau saat kembali ke tangan pelempar? Oh, di sini nih. Dan di sini. Mana yang lebih besar lajunya tadi? Di titik yang sama, lajunya sama. Jadi, V1. Misalkan ini V1 ya. Ini V2. V1 dan V2 itu sama, cuma arahnya berlawanan. Satu positif, yang ini satu negatif, gitu. Bedanya itu aja, ya. Jadi, lajunya sama, kecepatannya cuma berbalik arah. Mana yang lebih besar lajunya? Sama aja. Yang C, kapan percepatan benda sama dengan 0? Kapan, teman-teman? Di sini, yang sama dengan 0 ini adalah lajunya. V-nya sama dengan 0. A-nya kapan sama dengan 0? A-nya dimanapun nggak akan sama dengan 0. A-nya sama dengan minus G. Nggak pernah berubah. Karena ini GLBB sebenarnya. GLBB adalah gerak dengan percepatan tetap. Jadi, jawaban untuk nomor C, tidak akan atau tidak pernah. Percepatan selalu bernilai minus G. Sampai kapanpun untuk gerak vertikal. Kecuali ada gesekan ya, nanti kita beda lagi. Untuk nomor D, Nah, lukis grafik percepatan terhadap waktu selama benda bergerak. Percepatan terhadap waktu. Ini nilainya selalu konstan, teman-teman. Sampai kapanpun. A-nya selalu sama dengan minus G. Gitu. Atau kalau G-nya, teman-teman, mau ambil 9,8 meter persekian kuadrat, boleh. 10 meter persekian kuadrat itu buat perhitungan. Gitu lah, kira-kira gini ya. Grafiknya A sama dengan minus G dan dia lurus mendatar. Karena ini adalah gerak lurus berubah peraturan sebenarnya. Gitu. Oke, sampai disini dulu ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legorules, dan follow Instagram Legorules. See you. Terima kasih. selamat menikmati